hai eh rasman bumbah lu tolong baru sampai Jakarta nih gue eh baru sampai Jakarta gue gue sempet-sempeti nonton press con lo yang kayak orang gila eh apalagi bapaknya si Fadel tuh kenapa yang muka bapaknya Fadel tuh kayak Planet of the Eps ha mukanya jelek banget itu yang menyampaikan kalimat-kalimat itu siapa yang menyampaikan itu mama lemon Nikita dari bahasa mereka apa buktinya kalau Nikita mungkin sudah menyiapkan barang Kalimang udah yang masuk perekanya melapung masukkan laporan gitu bukan yang anda tahu anda kan wartawan anda itu lebih tahu dari semua itu adalah menjadi hatanya anda tahu enggak siapa yang menyampaikan kalimat-kalimat itu Nikita apa mama lemon ah malewon sih sudah laporkan orang lain bukan karena saya ngerti hukum saya ngerti hukum dan saya yang mengajari hukum saya dosen jadi saya juga tahu hukumnya itu seperti apa jadi kalau saya tahu hukum ya saya harus berbicara secara hukum terakhir deh Bang Rasman tadi belum dijawab sepertinya ini USG dari LM itu buat apa ya kenapa Fadel dan keluarga bisa punya USG tersebut itu kenapa mereka sampai harus USG ini kalau orang hukum jago-jawab nih kayak saya nih you pancing pun saya adikku yang manis yang dua orang asa gua nggak akan kepancing Hai nanti yang akan kami jawab di pemeriksaan baik sahabat sekalian jumpa lagi bersama saya di channel ini dan pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa video terkait dengan kasus yang saat ini lagi dihadapi oleh Nikita Mirjani dalam video ini saya akan mereaksi beberapa statement atau pernyataan dari lawyer Nikita Mirjani yakni Bung Fami Bakmit ya Fami Bakmit ketika ditanyakan oleh para wartawan terkait dengan video Mama Lemon ya suaranya seperti Nikita Mirjani yang terus-terus menyerang Rasman Armin Astion dan Bung Fami Hamid ini menyampaikan secara lugas dan juga tegas ya bahwa ya kalau yang di video itu adalah yang bersuara itu adalah Mama Lemon silahkan lapor Mama Lemon dan ketika wartawan menyampaikan bahwa suara itu mirip suara Nikita Mirjani jawapan tegas dari pengecara Nikita adalah Anda bukan ahli suara sehingga tidak pantas untuk menyampaikan bahwa itu adalah Nikita Mirjani sehingga secara hukum barang siapa yang melakukan yang harus dilaporkan. Jadi kalau yang menyatakan statement atau pernyataan yang sedikit banyak ya bukan sedikit tapi banyak menyerang Rasman Armin Astion dengan gambar Mama Lemon ya silahkan laporkan Mama Lemon dan ini merupakan jawaban lugas tegas dari pengecara Nikita Mirjani. Tentunya juga pasti akan membuat risih atau emosi dari Rasman Armin Astion karena laporannya dan juga keluarga Fadil dianggap pengecara Nikita Mirjani bahwa itu adalah bukan perbuatan Nikita Mirjani. Baik untuk buka lebih lengkapnya Mari kita ikuti video-video aja. Eh Rasman mbak lu. Baru sampe Jakarta nih gue ya. Baru sampe Jakarta gue. Gua sempet-sempeti nonton press con lu yang kayak orang gila eh. Apalagi bapaknya si Fadil tuh. Kenapa yang muka bapaknya Fadil tuh kayak Planet of the Eps. Bukanya jelek banget. Pakai bilang segala. Laura dateng melarat. Lu yang melarat lu. Lu. Eh anak gue di bawah umur aja. Bisa dapetin Endor sampe 400 juta lebih. Ya buat biayain keluarga lu. Jangan belaga budek. Jangan belaga insomnia loh. Kurang tidur loh. Sampai lupa segala-galanya. Eh jelek. Eh itu mantan laki gua aja sampe WhatsApp gua katanya itu kenapa itu si Bahl lu ngomong begitu. Gak ada otak lu semua. Kolong. Kebanyakan kentai. Rasma. Rasma. Rasma bertanya. Bertanya-tanya siapa bapaknya bapaknya Laura. Bertanya. Napa? Lu pikir gue membelah diri. Ada bapaknya Laura. Ada. Gak mau dikenalan sama lu. Jiji katanya. Dia ngomong sama gue. Itu seluman dari mana sih? Seluman jenis apa? Kok bahlulnya itu bener-bener bahlul. Mana laporan nih Rasma? Diterima nggak? Kalau diterima pasti ada surat penerimaan laporan kayak gue di polda. Wow. Lu cocok sama keluarga Pak Adil. Kenapa nggak lu kawinin anak lu tuh yang dua itu tuh. Yang mukanya kayak blow on gitu tuh. Kenapa nggak lu kawinin aja tuh sama kakak-kakaknya Pak Adil keluarga miskin melarat. Yang tinggalnya sama Kuyang. Satu rumah sama Kuyang. Yang mukanya kayak planet of the F semuanya. Mukanya percis banget kayak King Kong. Kayak monyet. Itu yang menyampaikan kalimat-kalimat itu siapa? Yang menyampaikan itu? Mama Lemon. Nikita dari bahasa mereka. Apa buktinya kalau Nikita? Mungkin sudah menyiapkan barang kalimat. Udah yang masuk. Merekanya memasukkan laporan gitu. Bukan yang Anda tahu. Anda kan wartawan. Anda itu lebih tahu dari semua. Itu adalah menjadi hak Anda. Anda tahu nggak siapa yang yang menyampaikan kalimat-kalimat itu. Nikita atau Mama Lemon? Eh, Mama Lemon sih sebenarnya. Sudah. Laporkan Mama Lemon. Laporkan Mama Lemon. Nah, artinya dari apa sendiri juga belum ada... Ada panggilan nggak bang soal untuk laporan ini untuk ayahnya Fadel ya yang melapor nggak Niki? Udah ada panggilan dong? Belum lah. Terjadwal. Saya belum tahu laporannya. Jadi saya tidak akan menanggapi karena satu, error insubyek itu. Yang kedua, kita belum melihat kebenarannya atas laporan itu. Itu aja. Jadi hal-hal yang belum jelas saya tidak akan menanggapi. Hmm, belum jelas ya. Oke. Nah, kalau untuk tanggapan ayah Fadel sempat bilang Laura ini membawa masalah bagi keluarga Fadel. Ini, itu-itu yang paling prinsip sebagai seorang yang secuai dengan syariat Islam. Seorang wanita itu harus ada dengan orang yang menjadi muhrimnya. Muhhrimnya itu adalah orang tuanya. Kenapa? Bukan muhrimnya, ada bersama Anda. Jadi saya tidak perlu bagaimana seseorang ini terkait dengan syariat. Jadi jangan berbicara kalau dari syariat Islam itu, kalau bukan muhrimnya Anda tidak punya hak untuk menampung orang yang bukan muhrim Anda. Itu melanggar syariat Islam. Kalau Anda berbicara tentang syariat Islam, ya. Secara syariat Islam tidak boleh menampung seseorang yang bukan muhrimnya. Apalagi seakan-akan dan sebagainya. Itu saja sudah salah. Jadi saya tidak akan menanggapi Anda bisa lihat bagaimana seseorang yang telah melanggar syariat Islam itu sendiri. Jadi kalau orang yang sudah syariat Islam saja dilanggar, Anda bisa menilai bagaimana orang ini. Itu saja. Walaupun kemarin dari ayahnya Fadil cerita... Bukan, karena saya mengerti hukum. Saya mengerti hukum dan saya yang mengajari hukum. Saya dosen. Jadi saya juga tahu hukumnya itu seperti apa. Jadi kalau saya tahu hukum, ya saya harus berbicara secara hukum. Jadi tidak mungkin saya menanggapi hal-hal di luar konteks hukum. Jadi salah satunya terkait ia membantah. Silahkan membantah. Tiap hari membantah juga tidak pusing. Silahkan dibantah. Jadi KUHAB sendiri itu membolehkan. Hak ingkar itu namanya hak ingkar. Di dalam KUHAB itu ada hak ingkar. Hak ingkar itu diberikan kepada orang yang menjadi terlapor. Tapi terlapor nanti pada proses lebih lanjut. Di menurut KUHAB. Itu kan menjadi tersangka. Tersangka itu punya hak ingkar. Hak ingkar. Jadi aku tidak mau diperiksa. Nanti dikuatkan. Tidak mungkin dipukuli. Sudah bukan zamannya lagi. Anda tidak mau diperiksa. Kenapa? Sudah saya tidak mau Pak. Dibuatkan berita darah ya penolakan. Dibuatkan Pak penolakan. Karena penyidik itu tidak akan berharap dari pengakuan. Terlapor. Terlapor. Betul. Karena penyidik itu pasti akan mengungkapkan. Fakta-fakta pembuktian dari proses. Sebagai mana ini diatur dalam KUHAB. Yaitu keterangan saksi. Pendapat ahli. Bukti surat. Itu kan sudah tiga kalau itu saja. Jadi bukti surat juga bisa menjadi beberapa surat. Termasuk WhatsApp dan apa saja yang ada. Salah satunya juga adalah BISU. Nah itu adalah hal itu. Jadi menurut KUHAB berdasarkan putusan mahkamah. Menanggapi statement dari kuasa hukumnya FA kemarin. Apa ya? Ya ini telepon kami lulus. Oh bukan menanggapi menjelaskan. Menjelaskan statement dari. Harus dilurus kan. Karena kan Bang Rasman itu berapi-api tuh. Meluap-luaparnya. Kayaknya kesal juga sama Bang Fahmi. Nggak lah dia nggak kesal sama itu. Nggak ya. Ya mungkin capek aja. Capek mungkin sampai malam sampai malam. Mungkin capek. Jadi kadang kalau orang capek itu mungkin nggak konsentrasi. Bicara aja. Ami ini kan lemon jadi trending di mana-mana. Sempat dibikin kue juga. Kue ulang tahun. Dan sekarang jadi sound. Mama lemon jadi trending. Ami sendiri tangkapnya seperti apa? Ya nggak apa-apa. Bisa bawa rejeki dengan cara ini nggak dapat. Tapi di remix Mi jadi lagu Mi. Ami di remix jadi lagu. Iya bagus lagi. Jadi kan gimana nih? Bagus. Gue ulang tahun ada bentuk lemon. Bagus. Dari pada. Gue ulang tahun bentuknya tripangnya Fadel. Astaga. Ngocok di papil kami. Bayangin. 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 Astaga. Astaga. Lomi. 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 Ayo. Kalau kamu FAVkan. Udang. Lomi. 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 Ya. Terakhir deh Bang Rasman Tadi belum dijawab sepertinya ini USG dari LM itu buat apa ya kenapa Fadel dan keluarga bisa punya USG tersebut itu kenapa mereka sampai harus USG Apa jawabannya Ini kalau orang hukum jago jawab nih kayak saya nih Yuh pancing pun saya adekku yang manis yang dua orang tak usah pun datang kepancing Nanti yang akan kami jawab nih pemeriksaan Ketika ada seorang perempuan yang mengaku ibu gue sayang sama anak gue Gue gak rela anak gue Nah dia bilang itu si Loli Si Loli itu sudah aborsi Si Loli itu Pacaran sama si tukang semir Si miskin Kita sebagai pengacara tegur dong Eh mulut kamu jangan begitu Itu karena ada pengacara Ada penasihat hukum Kalau kita berpikir cerdas Jangan semua dianggap benar klien kita Terus kita yang paling benar Nyuruh-nyuruh Maaf ya Pak Pamiya Kami tim kemarin Agak tersinggung kami Kami 11 orang Dan itu rata-rata S2 Dan saya saya gak tau ya Saya juga mungkin S3 S lilin gak tau saya Tapi yang pasti saya dokter Saya ingin katakan Kalau lah kelain itu saya bilang Saya jamin Fadil dan keluarga masuk penjara Saya sebagai pengacara di dalamnya Pasti saya bilang Eh yuk salah ngomong Presiden saja tidak ada kewenangan yang tidak terbatas bos Ini salah satu poin Yang kedua Kalau dibilang kita membuka data pribadi Yang sudah mengungkap data pribadi ke publik Itu siapa? Itu NM ibunya Yang ngomong Ini adalah kalau dalam tanda kutip kami melihat Ada perilaku seorang ibu Yang dia tau anaknya di bawah umur Dibiarkan bertahun-tahun di luar negeri sana Lalu sampai sini datang tidak diterima Lah sekarang kok ribut salahin orang kiri dan kanan Maka saya bilang Lu mesti terima kasih Keluarga Bacide masih terima Jadi kalau saya gak mau kasih tau ya Hasil BACI ini Kenapa diambil kemarin Sampai nanti ke penyidik Tidak Kita sudah sepakan Sehidup Semati Kemanapun kau akan kudekap Kau datang akan kutangkap Dan kita akan bisa hidup semati Itu janji kami Itu dengan teman-teman Katanya itu baru salah Nah gimana tanggapannya tuh Bang Fahmi Saya Hanya memberikan Memberi informasi USG itu data kesehatan Kesehatan data pribadi Yang menurut undang-undang data pribadi Itu tidak boleh Apapun tidak boleh disampaikan Ya udah itu aja Undang-undangnya melarang Jadi siapapun yang menyampaikan Itu tidak dibenarkan Menurut undang-undang data pribadi Sedangkan yang lain USGnya itu kan ada pertanyaan tadi USGnya kenapa USG Saya hanya berterima kasih Dengan adanya USG tersebut Agak-gakak bentuk pengakuan Keren Bentuk pengakuannya dari Sado Terima kasih banyak Bang Fahmi Kemudian juga terima kasih Bang Rasman Dan juga Fadel Atas waktunya di Apa kabar Indonesia siang Tentu juga kita nantikan ya Bagaimana jalannya proses hukum Atas kasus ini Terima kasih Bapak-bapak selamat siang Ada lebih Seperti itu Ada lokus Jadi semua itu harus tahu dulu Lokusnya itu Gimana peristiwa itu terjadi Tempusnya itu Kapan peristiwa itu terjadi Setelah itu subjek hukumnya siapa Subjek hukumnya adalah Subjek yang harus dilaporkan Setelah itu objeknya Apa peristiwanya Apa perbuatan bidananya itu Menjadi objek dalam laporan Seperti ini Mungkin kita sudah pulang ke Atau belum Sudah ada Ada di Jakarta Mungkin kita sendiri Melihat perkembangan Laura sendiri Sekarang Ya kalau Laura lebih baik Alhamdulillah Saya sempat membaca Tapi saya belum bertanya langsung Dengan kita Katanya dia sudah Meminta maaf Dalam kami Saya Saya sempat tidak sempat Bertanya Dan setelah itu Saya tidak sempat Bertanya langsung ya Karena ada yang lo Bahwa itu Hal yang saya katakan Salah langsung Dia dalam keadaan baik Jadi Kalau saya katakan Kalian baik Saya harus berbicara Tentang kondisi Dari waktu ke waktu Kan begitu Kondisi dari waktu ke waktu Memang jauh berbeda Pada saat Pertama kali dia Dia dibawa Diajak untuk ke Ores retro Dan ke rumah sakit Itu jauh berbeda Pada saat diajak Kembali Ke rumah sakit Pada Untuk visum Yang Kedua kali Jadi Supaya clear Kenapa ada dua kali Yang pertama itu visum Pada saat posisi dia Dalam keadaan Masih datang bulan Sehingga Diperlukan hal yang Lebih khusus Lebih khusus Sejauh kadangnya Lebih bersih Iya Rasanya maksimal Betul-betul Tidak ada Kesakaan Tidak ada Sesuatu Maka Setelah dia Tidak ada tanggulan Dalam keadaan dia bersih Maka dilakukan Disukur balik Seperti itu Kondisinya jauh Tenang Saya katakan Tenang Dia dalam Tanpa dipegang Tanpa ditarik Apapun dia jalan Masuk ke Ruangan Yang memang Di tempat dokter Dia ketemu Setelah itu Saya mau sendiri Semua keluar Seperti itu Bukan lu Jadi ini Anaknya Nanti kami Selama kasus Masih berlangsung Masih Belum bisa beraktifitas Kalau beraktif Saya minta Beraktifitas Kalau itu Ada Tendis Mungkin Bisa keluar Tanpa kita tahu Karena kan Orang Di dalam Safe Post itu Dirahasiakan Kalau dirahasiakan Bukan berarti Seseorang itu Ditahan Atau tidak bisa Mengakukan suatu Perbuatan Bisa Tapi kita tidak tahu Jadi itu Itu berbeda Rahasia Itu adalah Kita tidak mengetahui Apa yang dia lakukan Saya tidak tahu Cuma itu ada Saya baca-baca Si dari teman-teman Bahwa dia minta maaf Karena Maafin-maafin Itu aja Dia ngomongnya Saya gak Gak sempat komunikasi Secara Apalagi Setelah itu Ada info Setelah itu Ada di Jepang Jadi saya tidak Serban Pertanyaan Apalagi Saya lihat Lagi Sama anak-anaknya Jadi biar aja Dia selesai Tadukannya Sama anak-anak Orang lagi Ngomongin Kasus pidana Kok bilang Katanya Gue harus Berterima kasih Sama keluarga Miskin Sama padel Yang hidup Yang hidup itu Bagus lo Rasman Gak gue sembur Pakai api Lo Rasman Dari kulut gue Lo Loh aja Zoom Loh Bintang Sampai Hebo Nanti 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 Malu Malu Terkankannya Ada Ya Gak ada Cuma Leher Untuk Tadi Tentu Ya Tadi Buat Wartawan Yang Nge-sharing Zoom Itu Puas Bawat Terima Kasih Itu Dia Makanya Gue Bilang Jadi Dia Kenapa Dia Enggak Ini Enggak Namanya Enggak Lagi Enggak Pake Offline Prescon Lagi Kayak Sebelumnya Karena Kan Kalau Offline Prescon Resiko Gerbok Luar Biasa Itu Maksudnya Di Gerbok Itu Adalah Wartawan Bisa Cercat 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 Kalau Pake Zoom Kan Itu Dia Bisa Di Mute Jadi Bisa Milih Orang Yang Bicara Siapa Bisa Dipilih Gitu Nah Tadi Ship Nya Apas Nya Adalah Yang Nongol Lu Mungkin Lu Di Mute Itu Gunanya Pake Zoom Rencananya Adalah Biar Bisa Di Mute Kalau Wartawan Nanya Melenceng Melenceng Yang Tidak Sesuai Script Ude Di Mute Aja Yang Nongol Lu Ada Suara Lu Gak Mungkin Lu Tau Tau Di Mute Makin Konyol Lagi Kalau Lu Lagi Ngomong Tau Tau Di Mute Puyang Palanya Buat Nangkis Kenapa Tadi Bang Ada NM Kemudian Tadi Seperti Suara NM Tau Tau Hilang Bang Kan Pegon Oke Bilang Siap Bakingan Nikita Bakingan Nikita Dia Salah Sedikit Saya Sikat Nah Banyak Omong Banyak Omong Botak Eh Ratman Ini ada Di luar negeri Yang Ngurusin Orang Yang Nari Nari Apalagi Saya Saya Nggak Pusing Dia Mau Membanta Saya Nggak Pusing Dia Itu bukan bagian Dari persoalan Saya Bukan bagian Dari tugas Tugas Saya Adalah Proses Tidak Mencampuri Hal-hal Lagi Tanya Tanya Yang Bersangkutan Dulu Pernah Melakukan Tidak Menolong Hukum Dan Lokasi Yang Sama Apakah Itu Bagi Pertimbang Kalau Ini Kasus Sangat Ancangannya Fisumnya punya Apa Betul kan Dia Nggak Ngerti Apa Karena Penyidik Tidak Akan Sampaikan Ke Dia Karena Fisum Itu Ad Repertum Dan Akan Dipuka Pada Saat Proses Di Pengadilan Penyidik Punya Hak Untuk Tahu Penyidik Akan Mendasarkan Penilaian Terhadap Peristiwa Ini Dari Fisum Penyidik Akan Melakukan Penilaian Atas Peristiwa Ini Berdasarkan Bukti Saksi Penyidik Akan Melakukan Penilaian Atas Peristiwa Berdasarkan Bukti Surah Paham Ya Orang Yang Dilaporkan Tidak Punya Hak Untuk Mengetahui Bukti Bukti Tersebut Kau Saya Pelapor Saya Tahu Apa Buktinya Yang Kami Sampaikan Seperti Itu Jadi Dibedakan Supaya Supaya Tanya Dia Tahu Tahu Saya Tahu Itu Perbedaannya Kenapa Karena Saya Adalah Pelapor Saya Adalah Mewakili Korban Mewakili Nikita Misalnya Yang Anaknya Menjadi Korban Dalam Peristiwa Ini Isi Visumnya Tahu Tapi Saya Tidak Boleh Sampaikan Tapi Kalau Anda Tanya Kepada Terlapor Dia Tahu Apa Apa Penyidik Pun Tidak Menyampaikan Visum Itu Bang Artinya Abang Sudah Tahu Hasil Visum Terus Keterangan Saksi Berarti Dapat Disimpulkan Bahwa Si Terlapor Ini Melakukan Tindak Pidana Yang Benar-benar Akan Tergerat Atau Bisa Kemungkinan Saksinya Menjadi Tersangka Itu Alangkah Baiknya Kalau Pas Lagi Di Polres Tanya Ke Umas Yang Saya Sampaikan Menurut Aturan Jadi Berdasarkan Kutusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan Seseorang Menjadi Tersangka Itu Berdasarkan Minimal Dua Alat Bukti Berdasarkan Kuhab Ada Lima Alat Bukti Yang Diatur Jadi Terdiri Dari Bukti Saksi Terus Pendapat Ahli Bukti Surat Artinya Sejauh ini Abang Sudah Melampirkan Dua Alat Bukti Yang Menurut Abang Masuk Memenuhi Unsur Untuk Menjeraci Terlapor Sendiri Unsur Pidangnya Masuk Seperti apa Ya Ya kan Saya Nanti Diserahkan Ke Penyidik Jadi Kalau Saya Kan Tidak Boleh Mendahuli Penyidik Karena Gini Dalam Proses Untuk Naik Dalam Proses Jadi Kita Supaya Semua Clear Ini Jadi Semua Teman Clear Proses Hukum Menurut Kuhab Saat Kemarin Itu Proses Penyelidikan Paham Ya Proses Penyelidikan Itu Proses Untuk Mencari Dan Menumbuhkan Adanya Peristiwa Hukum Itu Namanya Penyelidikan Orang Yang Dilaporkan Akan Dipanggil Dimintai Klarifikasi Dan Dimintai Keterangan Atau Interview Terserah Bahasanya Seperti Apa Dalam Proses Penyelidikan Itu Tidak Boleh Ada Sebuah Proses Penahanan Terhadap Orang Yang Dilaporkan Clear Ya Nicky Lemon Seru Banget Well Sampe Yang Lain Maman Lemo Maman Lemo Enam Enam langsung senyum independensi dari independensi dari pihak penyidik terkait apa rumah aman tersebut seperti apa sih bang? tidak perlu saya tanggapin karena itu memang sifatnya rahasia siapapun tidak boleh tahu jangan kan orang lain saya yang tidak lain pengacaranya di kita Mirzali pengacaranya ibu kandung dari korban tidak tahu keberadaannya Laura ada dimana Edwin pun tidak tahu ada dimana sehingga Edwin perlu datang kemari ingin dia kemenakannya itu betul-betul disupport kamu jangan takut ada di belakang seperti itu supaya kemenakannya itu betul-betul lebih kuat, lebih tegak ingat Laura sekarang adalah Laura anaknya di kita Mirzali dia kembali seperti semua oke bang kemarin Rasman juga menyebutkan bahwa dia akan melakukan pelaporan dugaan pelantaran anak sementara Rasman kan pengacaranya di kita Mirzali pengacaranya ibu kandung dari korban Laura tidak tahu keberadaannya Laura ada dimana Edwin pun tidak tahu di mana hasilnya Edwin perlu datang kemari ingin dia kemenakannya itu betul-betul disupport kamu jangan takut kamu jangan takut ada di belakang itu katanya seperti itu supaya kemenakannya itu betul-betul lebih kuat dan kita ingat Laura sekarang adalah Laura anak yang di kita Mirzali dia kembali semakin semua oke bang kemarin Rasman juga menyebutkan bahwa dia akan apa melakukan pelaporan dugaan pelantaran anak sementara Rasman kan bukan keluarga apa sendiri ininya seperti apa bang saya gak menanggapi dia itu nanti pada prosesnya saya gak menanggapi apa yang dilakukan lekan saya saya hormati apa yang ingin dilakukan yang jelas proses hukum itu ada aturan mainnya jadi waktu saya saya mau memberikan contoh waktu saya membuat laporan duga tidak pidana seperti mana yang diatur dalam ketahuan keperliputan anak saya mau bawa satu kartu P1 abda kelahiran satu kartu keluar satu paspor membuktikan bahwa itu adalah anaknya Nikita Mirzali jadi itu sebagai help post saja saya gak mau nanggapi lekan saya yang nanti melakukan tugas profesional oke bang kemarin juga disampaikan bahwa pengacara terdahulu kalau mas Allah menyebangkit dia sempat didatangi Laura untuk melaporkan Nikita Mirzali itu abah sendiri melihatnya seperti apa bang mustahil sudah gak mau nanggap yang gak masuk akal gak masuk akal iya apa yang ditanggapin disini adalah proses hukumnya seperti apa dimana saat ini Laura itu ada di satu tempat yang tersembunyi dalam akhir tersembunyi tidak ada yang tahu yang bukan disembunyikan jadi tersembunyi sehingga siapapun tidak bisa mengakses kecuali hidupan dunia sendiri selain itu berdasarkan aturan memang kami tidak punya hak saya pun harus izin dari penyidik penyidik yang berkomunikasi dengan unit perlindungan rumput dan anak seperti itu jadi itulah yang harus anda ketahui mekanisme dan aturannya saat ini saya menjampini handwin kakak kantung dari kita khusus untuk itu man saya perlu ingin tahu man kemenangan saya saya musuh supaya dia dia menjelaskan semuanya dia gak takut saya khawatir saya bilang kemenanganmu kembali menjadi laura anakmu kita saya sekarang lagi berkomunikasi teknis itu pasti akan tertutup caranya pun seandainya disetujui saya pikir rekan-rekan media pun tidak mungkin diberitahu karena itu adalah sebuah hal yang harus dirahziakan saya hanya menyampaikan dia ada datang disini dalam kepentingan apa kepentingannya itu supaya tidak salah informasi salamis kepentingannya luar biasa dia datang kesini salah satunya ingin memastikan terhadap kemenakannya kemenakannya dalam keren kesehatan atau tidak kalau ingin tahu ya sudah biar diambil bangkuan ikau ke kore sampaikan keinginan karena memang Laura dekat sekali sama pamannya ini bang apa apakah lagi juga Laura akan dimulai tahu bahwa dibuka matanya bahwa kemarin statement dari bapaknya Fadel menyudutkan Laura bahwa Laura menyusahkan dan Laura datang itu dalam keadaan melarat susah apakah itu akan membuka dengan harapan bisa membuka hati Laura bahwa ternyata orang tuanya Fadel berpikir negatif terhadap Laura saya mencoba saya mencoba menjelaskan Laura itu anaknya siapa Laura itu anaknya Nikita Mirjani dan Anda mengenal Nikita Mirjani itu siapa cukup seperti itu tanggapan saya artinya dengan saya menjelaskan Laura anak siapa itu adalah menutup semua informasi informasi lain tentang kalau ngambilin ini saya baju eh koper saya ambilin koper saya taruh ini mamu lemon Edwardnya Pak Adel sama pembantu gue di rumah kulitnya masih bagus pembantu gue di rumah eh tunggu gue bikin perhitungan sama lo sampai sampai dapet gue transferan banyak ke rekening keluarga lu demi Tuhan gue berak meja dulu gue sewa ya mobil pemberat buat robohin rumah lu rekam ini rekam gue sewa bulldozer mobil bulldozer gue robohin gue robohin gak ada mbak bimu gak ada gak ada well gue robohin liat ya tunggu gak sampai bulan november roboh rumah lu liat ya sampai gue dapetin ya itu transferan sampai ratusan juta gue robohin gue robohin gue bikin live di tiktok gue bikin live di youtube gue gue bikin liat jangan main sama gue pakai ngomong jangan main sama saya ken lu siap jangan lu biasa main sama siluman eh bapaknya padel siapa namanya siapa nama bapaknya padel anak anak saya itu sarjana semua sarjana tepu sarjana apa gue tanya sarjana apa kuliah dimane anjay si padel muka monyet aja yang ada otaknya itu aja dibayarin kuliah sama si Laura kok bilang anak saya akidah eh kalau anak lo berakidah si padel tripang nya gak ada di sosial media no umar umar biasanya namanya umar bagus ini namanya umar kok kayak monyet sarjana apa warga lu sejana mesum tau gak sejana sarjana tukang tukang utang tukang tukang tipu akidah ngomongin akidah no tripang nya luna di padel no meraja lelah di sosial media apalagi video bokep nya diperjual belikan ngomongin akidah gak pantas muka ngomongin akidah eh gak pantas umar gigi lo kenapa makanya kalau makan kalau makan itu makan nasi makan batu kali kan pada pecah gigi lo kan pada pecah udah pecah gak dibenerin gue rasa kalau ngomong belum ngomong aja tuh buka mulut bau tai bau tai bau sampah pas dia ngomong sampah kan emang dia bau sampah ngomong sampah itu si padel monyet yang deketin si Laura dari dia masih di yuker bergab macam apa lu tunggu ya enggak lama lu pada ketemu sama gue enggak lama inget satu hal sampai transfernya melebihi ratusan ratusan juta gue robohin rumahnya gue robohin enggak ada urusan sama gue robohin enggak ada urusan preskon mulu kerjaannya ini preskon yang digomongin apaan ini ngomong begitu an melulu dikira gue takut lo laporin eh jangan kan 11 lawyer yang laporin gue 100 100 lawyer gue gak takut laporin diterima gak laporannya enggak kan takut gue laporin 11 lawyer juga digembel semua udah mukanya persis semua ya khawatir ada sesuatu yang terjadi terhadap pemenangannya karena karena ada oklum tertentu yang berusaha untuk mencari keberadaannya dia ada dimana jadi lorai ini saat ini ada di satu tempat yang dia rahasiakan namun tiba-tiba ada oklum tertentu yang ingin mencari dia ada dimana oleh karena itu Edwin telpon saya bang antarin saya ke penyidik yaudah saya antarin supaya dia bisa bertemu dengan penyidik kapan dia bisa bertemu untuk kemenangannya karena dia ingin support kepada kemenangannya bongkar semuanya gak usah observasi kemudian untuk kesimpulan itu dibuat karena memang semua harus dilihat dari lab kemudian dari hasil pisum sementara kemudian pisum lanjutan nah itu dijadikan satu keseluruhan menjadi kesimpulan oleh karena itu memang agak lama jadi kesimpulan itu harus betul-betul diteliti dari ahlinya utamanya dalam masih ini tidak ada tekanan dari sebelah pihak tidak ada tekanan jadi kita memang penyidik koridornya ya disitu memang penyidik wajib melakukan pisum karena memang yang dilaporkan adalah kasus asusila banyak yang menduga karena kita kenal mamanya Laura ini banyak uang bisa apapun apakah ini bisa merubah semua hasil pisum ini dari negeri kayak gitu ya itu itu memang adalah penyidik penyidik ini tugasnya jika memang ada laporan apalagi asusila kita wajib untuk melakukan hasil pisum adalah menerangkan bahwa kejadian ataupun itu yang jelas adalah fakta yang ada pisum adalah barang bukti tidak akan pernah dirubah hasilnya sama siapapun sama lo tidak ada yang berani merubah tidak ada yang berani merubah karena memang itu ahlinya yang jelas terima kasih terima kasih lagi rasman lagi ngapain lo nyeret-nyeret bang denis sumargo rasman rasman mengatakan ke depan media gitu minta penyidik memanggil denis sumargo alasan kata rasman katanya nikita mirjani pernah jadi bintang tamu di podcast denis sumargo katanya di dalam podcast itu nikita mirjani mengatakan kalau loli itu udah dicoret dari kakak udah gak bakalan dapat ahli waris kan padahal udah sebelumnya udah dikasih tau pengacara nikita mirjani kalau itu cara mendidik nikita mirjani rasman dan kata pengacara nikita mirjani gitu buat kubur rasman jika masih gak percaya kalau loli itu gak dicoret bisa dateng ke dukcapil ngecek sendiri no rasman lo suruh ngecek itu loli masih ada gak di kakak nikita mirjani sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari bang densu denis sumargo udah bang kalau kata gue mah gak usah dilahdenin sih kalau kata gue mah baik sobat sekalian demikianlah beberapa video-video yang coba saya reaksi per kesempatan kali ini terkait dengan beberapa pernyataan dari lawyernya nikita mirjani menanggapi atas laporan yang dilayangkan oleh rasman afnestion dan juga padel bajijeh sekeluarga ya dan tentunya ya statement dari bung kami bakmi tadi luar biasa ya jadi kalau memang yang mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyerang rasman itu adalah mama lemon silahkan laporkan mama lemon ini memang statement yang yang lucu tapi memang substansinya seperti itu ya baik kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikan video komentar tadi barangkali ada yang mau dikomentari silahkan tulis di kolom komentar akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati